manis asem asin pedes kombinasi ini yang bikin saya suka banget sama asinan buah yang kali ini saya share resep versi saya bahan-bahannya adalah buah sesuai selera disini saya pakai 2 apel satu mangga muda ukuran kecil sepertiga timun dan seperempat nanas Nah untuk kuahnya di sini saya pakai kombinasi air jeruk dan cabai ya jadi pakai 500 ml air jeruk atau orange juice 200 gram gula pasir 2 sendok teh garam lalu 1-2 buah jeruk nipis ambil airnya ini nanti tergantung keasaman yang diinginkan lalu ditambahkan 5 cabai merah dan 5 cabai rawit blender cabai dan sedikit jus jeruk supaya lebih gampang untuk memblendernya selamat menikmati selamat menikmati tuang blenderan cabai dan jeruk tersebut ke panci dan panaskan jangan lupa tambahkan sisa air jeruknya sehingga totalnya adalah 500 ml ini untuk buah segitu tadi ya yang saya sebut bisa bikin kurang bisa bikin lebih tapi untuk bumbunya yang pas untuk gulanya sama garamnya ini saya pakai 500 ml air jeruk tambahkan gula dan sisa air jeruk yang tadi lalu juga garam sambil menunggu gulanya larut saya menyiapkan air jeruk nipis untuk nanti ditambahkan setelah gulanya larut kalau gula dalam kuahnya udah larut api bisa dimatikan dan kuah bisa disaring supaya hasilnya lebih cantik tapi kalau mau dipakein ampas cabainya juga boleh loh selamat menikmati setelah selesai disaring ini hasilnya saya tambahkan air jeruk nipis yang sudah diperas saya aduk sebentar supaya rata lalu didinginkan kalau udah dingin bisa ditambahkan ke buahnya dan disimpan di dalam kulkas lebih nikmat setelah direndam beberapa jam asinan siap dinikmati seger banget untuk cuaca panas coba yuk terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini sampai jumpa di vlog berikutnya карaah selamat menikmati tulis cahaya ya ya meme